Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber Terdoa di semesta dulu ada seorang tokoh Bilang Prabowo itu orang yang paling ikhlas Berjuang untuk negerinya Apa kita bisa percaya orang itu? Bahwa betulkah Prabowo itu orang yang paling tulus? Apakah dia berjuang tulus untuk negerinya Karena dia pernah menjadi tentara Ataukah pada akhirnya secara perlahan-lahan dia bergeser Berjuang untuk kepentingan kelompoknya, kepentingan bisnisnya Apalagi dia pernah bilang Prabowo itu Selama 20 tahun menjadi oposisi Bisnisnya tidak berkembang karena dia tidak dapat kredit Dari perbankan Karena ya tentu dilarang oleh penguasa Yang dia beroposisi pada penguasa itu Dan kemudian kita bisa paham Kalau dalam konteks itu untuk mengembangkan kekuasaan Dia akhirnya bergabung pada kekuasaan Setelah sebelumnya dia menjalankan Jokowi dan kalah Melawan Jokowi di periode kedua Dan mungkin dia realistis kalau tetap berdiri di luar kekuasaan Dia tentu tidak dapat apa-apa sekarang dia dapat menteri pertahanan Alhamdulillah lumayan Dan sekarang dia meneklar kemana-mana Kalau dia ingin rakyat memilih dia Dia bertarung untuk keempat kalinya Untuk mendapatkan mandat dari rakyat Tapi dalam debat kemarin dia bilang Kalau saya semuanya tergantung rakyat Kalau saya Kalau rakyat mengendaki Prabowo dan Kibran tidak dipilih Ya tidak apa-apa Tidak jadi orang yang punya kekuasaan Berapa-apa lupa bahwa yang memberikan kekuasaan itu Bukan rakyat Tapi Allah Allahumma malikal mulki Tu'til mulka mantasya Ya Allah pemilik kekuasaan Tu'til mulka mim mantasya Engkau lah Ya Allah yang memberikan kekuasaan Kepada siapa yang engkau kehendaki Watang zi'ul Memang tersyad Dan engkau lah Yang mencabut kekuasaan itu Dari siapa Yang dia kehendaki Kalau dalam perspektif ini Kalau memang dia yakin Dengan surat Ali Imran ini Tentu Prabowo gak usah susah-susah Memasarkan dirinya kesana Kembali berkuar-kuar Minta dukungan rakyat Ingin berkuasa Dia lupa Bahwa kekuasaan itu Bukan saja adiktif Bukan saja kekuasaan itu Memabukkan Bangka yang perlu dibatasi Sampai dua periode Tapi kekuasaan itu juga bisa Membuat seseorang itu Menjadi binasa Karena kekuasaan yang Besar di tangannya Apakah anda masih percaya Orang yang Ambisi Mengejar kekuasaan Akan menggunakan kekuasaannya itu Dengan benar Akan menggunakan kekuasaan itu Dengan adil Untuk Sebanyak mungkin orang Di Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati